Berapa lagi kehambat perusahaan yang tidak sesuai dengan keuangan yang telah ditetapkan? PLT Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail, diwakili Sekretaris Daerah Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, membuka secara resmi acara rapat koordinasi pengendalian rakordal dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah 3 bulan 3 tahun 2020, yang merupakan tahun keempat RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021. Kegiatan yang dilaksanakan pada Rabu 21 Oktober 2020 dan bertempat di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan BAPE Dalit Bangkalteng ini juga dihadiri oleh Kepala BAPE Dalit Bangkalteng Yuren S. Bahad, serta perwakilan pemerintah Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah dan para stakeholder terkait. Dalam sambutannya, Sekda Provinsi Kalimantan Tengah, Fahrizal Fitri, mengatakan bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan sangat penting dilakukan yang bertujuan untuk mengetahui sektor mana yang sudah tercapai dan belum tercapai. Sehingga pada perencanaan pembangunan tahun berikutnya, setiap stakeholder dapat mengutamakan perencanaan pada sektor-sektor yang belum tercapai. Terlebih lagi, pada masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tentunya perekonomian baik skala nasional hingga skala daerah salah satunya Provinsi Kalimantan mengalami perlambatan. Diharapkan agar setiap kabupaten kota di Kalimantan dapat melaksanakan pembangunan di wilayahnya masing-masing. Khususnya untuk masyarakat yang ada di pedalaman dan belum tersentuh oleh pembangunan yang secara konferensif dilakukan dengan pembangunan infrastruktur, serana, prasarana, pendidikan, dan kesehatan dan perekonomian masyarakat secara merata di segala bidang. Di akhir sambutannya, Pak Rizal Fitri kembali mengingatkan, jika pada bulan Desember 2020, Kalimantan Tengah akan melaksanakan pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Seluruh komponen mulai dari KPU, Bawaslu, Kepolisian Daerah, dan Komando Resort Militer agar dapat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota agar dapat bersinergi pelaksanaan pilkada serentak dengan aman dan damai. Seluruh aparatur sipil negara baik PNS maupun tenaga kontrak di lingkup pemerintah provinsi, kabupaten, kota sekaliman tentengah untuk dapat memperhatikan dan mentati ketentuan untuk menjaga netralitasnya dan tetap disiplin untuk menyerapkan protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim Liputan Sia TV Media mengabarkan